Soal nomor 15, 3 buah pegas disusun seperti gambar di samping. Konstanta A diketahui, KA bernilai 4 kali konstanta B. Konstanta B, KB bernilai setengah kali konstanta C. Jika konstanta pegas C dinamakan K, berarti KC itu adalah K, konstanta pegas total adalah. Ini bisa kita masukin disini ya, berarti KB sama dengan setengah K. Kemudian karena kita udah dapat KB setengah K, masukin ke ini, KA. Berarti KA 4 kali setengah K, berarti adalah 2K. Jadi intinya nilai KA itu adalah 2K, KB adalah setengah K, KC adalah K. Nah ini kan paralel, berarti kita jumlahin aja. Berarti 2KP sama dengan 2 ditambah setengah K. Gitu kan? Oke, kita bagus-bagus ya. Berarti 2K ditambah setengah K. Berarti kan ini 2, ini kan per 1 nih. Jadi ini 4, 2 bagi 1, 2 kali 2, 4. Kemudian ini 2 bagi 2, 1 kali 1 ditambah 1. Berarti ini dalam kurung K ya. Jadi ini 5 per 2K. 5 per 2, ya 5 per 2K ya. Nah, kemudian dengan C ini kan dia seri. Berarti 1 per KS. 1 per KS. Ya, ini tanya kan konstanta pegas total ya. 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per 5K per 2. Jadinya ini 1 per K ditambah 2 per 5K. Kita samain penyebut yaitu 5K. 5K dibagi 5, 5K dibagi K adalah 5. Nah, kemudian 5K dibagi 5K, 1 ditambah 2 berarti, dikali 2 berarti 2. Berarti dapatnya 1 per KS sama dengan 7 per 5K. Nah, ini dibagi KS sama dengan 5K per 7. Nah, 5K per 7 itu sama dengan berapa? 5 dibagi 7 itu adalah 0,7. Nah, jadinya konstanta pegas ini sama dengan konstanta pegas total. Jadi, jawabannya adalah nomor 15 ini nggak ada. Berarti tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban. Oke, nah jadi jawabannya adalah tidak ada F. 5K per 7. Sampai jumpa di video selanjutnya.